Yesa sekarang dia di Jogja, jurusan apa? Teknik informatika Teknik informatika, semester berapa sekarang? Semester 2 Masuk semester 2 Tapi kenal gak sama Rizky Fibian sama Amalini? Ya, tau Kalau mungkin gue pengen sama dia atau cuman tau? Cuman sekedar tau Tapi hingga saat ini untuk perjalanan cinta ataupun karir mereka yang Yesa ketahui seperti apa? Ya, yang lagi viral sekarang itu soal agama mereka berdua Karena diketahui kan Rizky Fibian itu muslim Sedangkan Amalini itu agamanya Hindu Jadi, yang menjadi perbincangan juga warganet terkait agama mereka Walaupun direstui, tapi entah bagaimana ya nanti mereka mengenai agama mereka Ya, kalau soal agama yang saya ketahui Kebetulan waktu ada tugas agama dari dosen saya Saya mau wawancarai pemuka agama Hindu Dan ternyata aturannya terkait pernikahan Mereka harus menikah dengan yang sesama Hindu Mungkin semua agama juga menyarankan kita untuk seperti itu kan Untuk menikah dengan agama yang sama Tapi kembali lagi ke mereka Karena mengenai cinta yaitu urusan mereka Aku Hindu Ya, aku Hindu Apa benar sih cewek Hindu kalau nikah sama beda agama harus ikut agama suaminya? Loh, semua cewek kalau mau nikah ya ikut agama suami lah Bukan Hindu doang Ya, doain yang terbaik Ya, kalau mengikuti aturannya, mungkin aturan agama juga Memang banyak yang bilang kalau perempuan itu harus mengikuti agamanya laki-laki Tapi menurut saya kembali lagi ke mereka Tergantung keluarga mereka, bagaimana cara mereka menangani hal tersebut Karena kalau berbicara agama itu Gak bakalan habis Iya Masing-masing memiliki landasan masing-masing Jadi masing-masing mempertahankan agama mereka Tapi kalau dilihat-lihat Apalagi keluarga mereka mendukung Jadi mungkin terkait agama Ya, sedikit rumit sih kalau menurut saya Karena seperti itu agama kan Apalagi Hindu yang memang sangat keras mungkin ya Kalau dilihat-lihat mungkin Ya, gak tau lah ya Gimana ke depannya Yang penting saya juga mendoakan yang terbaik lah Karena masing-masing juga kan berprestasi Memiliki hobi yang sama yaitu penyanyi, ditarik suara Dan banyak juga penggemar-penggemar yang mendukung Tapi sedikit memberi peringatan terkait agama itu Tapi ya kembali lagi ke mereka masing-masing Ya, kalau berbicara mengenai ke depannya Mungkin ya kalau soal ekonomi ya Karena dilihat mereka itu sosok yang viral Juga berprestasi Pastinya untuk sekarang memiliki penghasilan yang cukup banyak Dan menurut saya untuk ekonomi tidak perlu ditakuti ya Tetapi yang paling inti itu ya Kembali lagi ke agama tadi Karena walaupun terlihat keluarganya mendukung Tetapi menurut saya akan menjadi hal yang sangat rumit bagi mereka Untuk menentukan mana yang harus mereka pilih Tapi bagaimana di saat salah satunya mengikuti keyakinan masing-masing? Ya Harus sebenarnya seperti itu Karena mungkin banyak di luar sana yang berbeda agama Tetapi Kalau untuk Mahalini dan Rizky Febian Baiknya Satu agama Entah itu Mahalini yang mengikuti Rizky Atau Rizky yang mengikuti Mahalini Tergantung kedua bola pihak Karena Tergantung kepercayaan juga Dan apabila mereka memang saling mencintai Jadi harus ada yang dikorbankan Dan harus ada juga yang menerima Misalnya Mahalini yang mengorbankan agamanya Bukan mengorbankan sih Kayaknya kalau mengorbankan Lebih ke gimana ya Tapi mungkin lebih ke mengalah gitu Karena Membangun suatu hubungan itu kan Agak sulit ya Kalau misalnya Rizky nya berdoa di masjid Dan Mahalini ke pura Atau ke Ya ke tempat ibadah mereka Karena kalau jadi saya juga agak Gimana ya Kalau misalnya punya suami yang berbeda agama Oh kalau lagu-lagunya sih Saya banyak dengar ya Saya banyak Putar juga Karena kebetulan saya kan Musisi Jadi banyak dengar lagu Apalagi lagu-lagu yang viral Lagu-lagu mereka kan itu Termasuk viral Dan lagu-lagu mahal ini itu Sangat bagus Rizky VPN juga sangat bagus Ada lumayan beberapa sih Lagu-lagu mereka yang saya tahu Tapi Kalau saya pribadi Tidak terlalu mengikuti Sebenarnya Tetapi Karena berita-berita yang viral Yang melewati berita-berita tersebut Saya bisa sedikit tahu Soal mereka Salah satu lagu yang mungkin Yang saya tahu Walaupun ini saya mungkin Ya mungkin Bukan di bagian vokalis Di bagian Apa ya Tapi sebenarnya Sangat berperang Karena seorang vokalis Bernyanyi Tanpa musik kan gak enak Ya betul Yang saya tahu Apa ya Sisa rasa Sisa sempurna Sisa rasa Melawan restu Apa ya Kesempurnaan cinta Kalau ya Kalau yang Rizky VPN Tapi itu yang udah lama Laman banget Bisa sedikitnya juga Liriknya Yang mana Mungkin di read Atau bagaimana Ya Kesempurnaan cinta Kalau ya Dari adik Atau mungkin Dari adik Diperlukan Mengajarkanku Apa artinya Kenyaman Kesempurnaan Cinta Dengan Biasanya lebih Menyukai karyanya Atau perjalanannya Ya Kalau dibilang sih Lebih suka Karyanya Karena untuk perjalanannya Saya Gak terlalu Ini juga kan Mendalami Karyanya Karya universal Ya Harapan Yesa Untuk mereka berdua Mungkin Karyanya di tahun ini Baik Rizky VPN Maupun Mahal ini Ya Harapannya Keduanya Tetap terus berkarya Tanpa memikirkan Omongan-omongan Netizen yang mungkin Membuat Sakit hati ya Karena Gak banyak juga Netizen yang Hate comment gitu loh Jadi Terus berkarya Dan mengenai Persintaan Kembali saja Ke kalian Ikuti kata hati lah Mungkin sedikit tambahan Bagi sosok publik Fibur Terlalu membuka-buka Sosmed ya Karena Lebih baik Ikuti saja Kata hati mereka Jalani sesuai Keinginan mereka Terlalu Terlalu Ada kata bijak Yang bisa diberikan Kepada mereka Spots begitu Sedikit post Kata bijak Buat mereka Apa ya Misalnya kan ada yang Lagi-lagi trending Saat ini Baik di aplikasi Ataupun di Beberapa Media sosial Misalnya saya nanya Kamu nanya Kamu nanya Ya sah Kamu nanya Motivasinya Untuk hari ini Apa sah Kamu nanya Apa ya Atau Mungkin ya Cintaku padamu Bagaikan tikungan Tambah gas Atau gimana Apa ya Gak tahu Lebih kekata bijak Untuk lebih Mereka Berdua sih Masalah karya ini Bukan masalah cinta ya Yang kita bahas Cuman kan terkait Masalah netizen tadi Akhirnya kita Mengarah ke situ Namun Para intinya Sebenarnya kita lebih Mendukung ke Arah karyanya Karena bersifat universal Karena Suaranya juga Cukup Sopal masuk ke telinga Dan Mereka Mereka Supaya lebih Semangat Berkarya Ya mungkin Terus berkarya Walaupun Banyak yang membenci Tapi Gak usah pikir Yang membenci itu Tapi mikirin aja Yang suka sama kalian Karena Banyak juga kok Yang fans Dan suka sama Risky sama Mahal ini Terima kasih Tersingat Tersingat Hal Tersingat Yang Fans banget sama Iki Suaranya Iki Sopal banget Di telinga Bentar ini tuh Sopal banget Tuh gimana Jadi ketika aku nyanyi Apakah tiba-tiba Ada tangan salim Atau pas nyanyi Iki-nya tiba-tiba punten Atau gimana Tolong dijelaskan Tapi Thank you Pokoknya yang udah support Apalagi suka sama Karya-karya Iki Terima kasih.